Liga Champion 2016 Liga Champion 2016 kini sudah menghadirkan 8 tim terbaik dari daratan Eropa. Beberapa klub besar masih mendominasi di daftar perempat final. Namun ada juga tim baru yang akhirnya mampu menembus hingga 8 besar seperti Manchester City dan Wolfsburg. Pertandingan antara Barcelona dan Arsenal pada 17 Maret 2016 jadi laga akhir untuk klub yang bercokol di babak penyisihan ini. Pertandingan di Liga Champion masih menjadi gengsi klub-klub besar untuk menjadi jawara di Eropa. Untuk tahun ini, tim asal negeri Matador dianggap yang paling kuat. Negara tersebut menyisakan 3 wakilnya dengan mengoleksi poin penuh selama babak penyisihan. Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid masih mendominasi urutan tim yang masuk 8 besar Liga Champion. Disusul wakil dari Jerman Bayern München dan Wolfsburg di urutan keempat dan ketujuh. Sisanya meninggalkan satu wakilnya seperti Manchester City, Paris Saint-Germain, dan Benfica. Apa yang akan terjadi nantinya akan dilihat kembali setelah hasil undian pada Jumat 18 Maret 2016. Hal itu tentunya sudah diantisipasi oleh masing-masing pelatih dengan mempelajari kekuatan dari 8 klub yang lolos. Untuk laga perempat final Liga Champion musim ini akan digelar pada 6 dan 7 April serta 13 dan 14 April 2016. Turnamen bergengsi tahunan ini menjadi pertaruhan kekuatan sebuah tim sepak bola di tanah Eropa. Turnamen yang digelar sejak tahun 1955 itu sudah menghadirkan tim-tim berkualitas di atas lapangan hijau. Tercatat, sudah ada 22 tim yang berhasil merekuh juara di turnamen ini. Terima kasih telah menonton!